selamat menikmati contoh penulisan makalah judul besarnya yang pertama ada cover yang kedua ada kata pengantar kemudian ada leftar isi kemudian ada bab satu dan dahun dua kemudian ada bab dua pokok bahasan dan yang ketiga yaitu ada ketiga penutup langsung saja langsung saja kita yang pertama klik insert kemudian klik pick number pilih format pick number pilih angka romawi start up kemudian klik ok dan kemudian klik lagi pick number kemudian klik bottom of page kemudian kita pilih yang bagian tengah bawah nah jika sudah karena karena bab satu pendahuluan itu tidak menggunakan angka romawi dan menggunakan angka 1-3 biasa nah sekarang kita masuk nah sekarang kita klik layout kemudian kita pilih next page kemudian kita pilih insert klik pick number pilih format pick number dan kita pilih angka 1-2-3 biasa nah kemudian kita klik lagi pick number kemudian kita pilih bottom of page kemudian kita pilih yang bawah tengah nah jika sudah selesai tinggal kita rapikan selamat menikmati nah yang selanjutnya kita masuk ke cara yang selanjutnya yaitu membuat daftar isi secara manual nah yang pertama disini kita membuat daftar isi pertama kita tulis judul besarnya yaitu yang pertama ada kata pengantar ada daftar isi ada bab satu pendahuluan kemudian di bab satu pendahuluan itu biasanya ada pelatar belakang kemudian setelah bab satu ada bab dua pokok bahasan selanjutnya selanjutnya bab tiga penutup dan yang terakhir ada daftar pustaka nah setelah itu kita blok ini kemudian kita klik kemudian kita klik pilih pada paragraf kemudian kita pilih text nah disini kita pilih 14 cm dan juga kita pilihnya rata kanan dan pilih yang nomor dua setelah itu kita klik ok nah jika sudah kita tinggal tekan tab seperti ini pada semua tulisan yang ada di daftar isi nah seperti ini dan kita tinggal tulis nomornya selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu membuat daftar isi secara otomatis yang pertama kita blok tulisan kata pengantar kemudian kita klik kanan heading 1 selanjutnya kita klik modifi kemudian kita pilih tulisannya 12 dan warnanya warna hitam klik ok nah selanjutnya kita ke bagian daftar isi kita blok lalu kita klik heading 1 dan begitu juga dengan lap 1 pendakuan nah untuk bagian latar belakang menggunakan heading 2 yaitu kita blok kemudian kita klik kanan heading 2 kita klik modifi nah disini nah disini kita pilih sesuai seperti tadi tulisan fontnya ukurannya 12 warnanya warna hitam dan jangan lupa kita klik format kemudian kita pilih numbering nah disini kita pilih yang ini untuk simbol A pada tulisan latar belakang nah jika sudah kita klik ok nah jika sudah seperti ini maka kita pastikan semuanya sudah benar posisinya kata pengantar ada di heading 1 daftar isi ada di heading 1 dan bab 1 pendahuluan ada di heading 1 dan latar latar belakang ada di heading 2 nah selanjutnya kita sudah bisa untuk membuat daftar isi secara otomatis yaitu kita langsung ke reference kemudian tulis table of context nah disini kalian bebas memilih yang mana dan saya pilih yang atas nah jika sudah seperti ini maka sudah selesai mudah kan cara membuat daftar isi secara otomatis mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah saya mohon apun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati terima kasih